welcome back to my youtube channel dan hari ini nih aku mau masak sisa tempe kapanannya dan dicampur dengan jagung jagungnya seperti ini guys disini jadi nggak punya yang fresh jadi kita pakai yang kaleng dan aku ada ketumbar dan ini kita potong dulu tempenya ya nanti seperti apa ikutin video ini sampai selesai please jangan di skip jadi kita bisa masak sama-sama masak dan sharing resep ini ini potong bener-bener kecil banget ya sesuai dengan apa ukuran jagung nanti sama sayurnya jadi nggak terlalu gede nggak terlalu kecil ya Hai jagung fresh dari kebun kita pakai kaleng ini juga enak kok rasanya manis jadi oke kita pakai apa adanya agak ditumbuk sedikit ya tapi nggak terlalu halus asal potong aja gitu loh sekarang aku iris tubisnya juga tipis dan nanti kita potong kecil-kecil juga dan sebelahnya ada si bawang merah bawang putih seperti biasa masakan Indonesia kasih keret alias wortel ini aku pakai dua biji dua ekor dua apa namanya udah dipotong ya kemudian kita parut aja langsung daun bawang juga dipotong kecil bawang merah kita potong dulu karena kalau terlalu gede ditumbuknya susah say ini bawang merah bawang putih dan ini ada ketumbar Kenapa pakai ketumbar di bakwan bu karena ini pakai tempe say jadi tempe bagi aku tuh cocok dengan ketumbar dan ini ada chicken stock atau kaldu ayam kalau nggak punya kalian pakai masako itu enak kita tumbuk halus ditumbuk halus atau kasar terserah di bahan yang tidak perlu ditinggalkan ya harus yaitu garam sama paper atau lada secukupnya udah gitu aja sih gampang dan ini aku pakai tepung beras aku pakainya satu setengah sendok tepung beras ini tepung terigu ya ini tepung terigu biasa aku pakai satu dua tiga tiga setengah setengah sendok air air tuangin sedikit demi sedikit berapa berapa botol air terserah seember juga bisa air just joking ya secukupnya ya si airnya jangan terlalu lembek juga pokoknya air secukupnya deh pokoknya kalian aduk-aduk tuh bakwannya tuh semua bisa kan ini sama aja dengan bakwan sayur bakwan apa-apa namanya otot atau apa terserah lah pokoknya campur aduk ini kita bungkus ya Bungkus taruh di kulkas dulu didiamkan ya supaya bumbunya meresap belum digoreng kita aduk-aduk lagi say biar lemes itu bakwannya ada suara suamiku di belakang Oke kita lanjut kita goreng bawahnya satu persatu bukan maksudnya satu sendok gitu lah ya nih suami udah bilang kalau dia udah apa lapar guys jadi aku harus cepet-cepet dimasaknya ya ini setelah kita balik sekali ya dan ini kita angkat aja langsung jangan terlalu kering say oke guys ini hasilnya dan jangan lupa untuk like komentar dan subscribe aku mau masak dulu yang lainnya ya jadi agak sibuk untuk video see you next video guys see you bye bye guys nih cobain ya resep ini enak banget tuh nih aku harus lanjut lagi see you next time bye guys aku baru lapar udah sudah kita ending videonya see you